Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar Ini adalah contoh soal penjumlahan dan pengurangan bentuk akar Ingat teman-teman ya, sifat atau aturan dari pengurangan dan penjumlahan bentuk akar Ini syaratnya, bilangan bentuk akar paling sederhananya harus sama Atau dituliskan A akar B ditambah C akar B Sama dengan A ditambah C akar B Begitu juga dengan pengurangan, kalau A akar B dikurangi C akar B Akan menjadi sama dengan A dikurangi C akar B Oke, nah sekarang kita pakai untuk menyelesaikan latihan-latihan berikut ini Yang pertama, 3 akar 5 ditambah 2 akar 5 Kita lihat bentuk akarnya sudah sama Berarti tinggal kita ambil bagian depannya Kurung buka, kurung tutup, akar 5 Nah, di depan akar 5 yang pertama adalah angka 3 ditambah Yang akar yang kedua adalah 2 akar 5 Sehingga 3 ditambah 2 hasilnya sama dengan 5 akar 5 Oke Bentuk yang kedua atau soal nomor 2 4 akar 6 ditambah 2 akar 3 Dikurangi 3 akar 6 ditambah 6 akar 3 Nah, kalau bentuknya seperti ini kita satukan yang akarnya sama Karena di sini ada 2 jenis akar Yaitu akar 6 dan akar 3 Maka kita akan memiliki akar 6 dan akar 3 Kita siapkan dulu Yang pertama Untuk akar 6 Ditambah berikutnya adalah untuk Akar 3 Gini ya teman-teman ya Nah, sekarang Yang pertama adalah 4 akar 6 Jadi ini ada angka 4 Kemudian Ada Min 3 akar 6 Ingat ya teman-teman Ini bacanya adalah Min 3 Sehingga ini menjadi Min 3 akar 6 Kemudian untuk yang akar 2 Akar 3 Ini ada Plus 2 Kemudian ini juga ada Plus 6 Sehingga Hasilnya sama dengan 4 dikurangi 3 Berarti Min akar 6 2 ditambah 6 Berarti Plus 8 akar 3 Di mana penulisannya Biasanya dikuliskan menjadi 8 akar 3 Dikurangi akar 6 Begitu ya teman-teman semua ya Soal berikutnya 4 akar 12 Ditambah 2 akar 75 Dikurangi akar 243 Nah Ini Bentuk akarnya tidak ada yang sama Tetapi bisa kita sederhanakan terlebih dahulu Untuk melihat apakah akarnya sama atau tidak Kita kembali ke materi penyederhanaan ya 12 itu menjadi 4 kali 3 4 sendiri di akar hasilnya adalah 2 Sehingga ini menjadi 4 kali 2 akar 3 Ditambah 2 kali 75 Itu adalah 25 kali 3 Akar 25 sendiri adalah 5 akar 3 Dikurangi 243 itu adalah 81 kali 3 Akar 81 adalah 9 ya 9 akar 3 Sekarang kita hitung 4 kali 2 8 akar 3 Ditambah 2 kali 5 10 akar 3 Dikurangi 9 akar 3 Sekarang bentuk akarnya sudah sama Maka tinggal kita operasikan Akar 3 berarti 8 Ditambah 10 Dikurangi 9 Hasilnya menjadi 18 dikurangi 9 Berarti 9 akar 3 Oke begitu teman-teman semua ya Selanjutnya Ada 3 akar 32 Dikurangi 3 akar 27 Ditambah 4 akar 2 Ditambah 5 akar 7 Nah Sekarang kita lihat 32 sendiri itu adalah 16 kali 2 Ini menjadi 3 kali akar 16 adalah 4 Sisanya akar 2 Dikurangi 3 kali 27 itu 9 kali 3 Akar 9 adalah 3 ya 3 akar 3 4 kali 2 masih utuh ya 4 akar 2 Akar 75 sendiri Sama dengan 25 kali 3 Bila ini menjadi 5 kali 25 nya adalah Akar 25 itu 5 Sisanya akar 3 Hasilnya 12 akar 2 Dikurangi 9 akar 3 Ditambah 4 akar 2 Ditambah 25 akar 3 Disini ada 2 bentuk akar sederhana Kita pisahkan Yang pertama adalah akar 2 Ditambah Yang kedua adalah akar 3 Akar 2 yang pertama Depannya adalah 12 Akar 2 yang kedua Depannya adalah plus 4 Akar 3 yang pertama Depannya adalah Min 9 Min 9 Ditambah 25 Hasilnya menjadi 12 tambah 4 16 akar 2 Min 9 ditambah 25 adalah Plus 16 akar 3 Atau Boleh ditulis Lebih sederhana lagi Menjadi 16 nya sama Berarti menjadi 16 Kurung buka Akar 2 Ditambah akar 3 Begitu ya teman-teman ya Nah silahkan dicoba Untuk soal nomor 5 Jawab di kolom komentar ya 7 18 21 21 23 22 22 24 22 24 24